Sejumlah warga di Kecamatan Tunggal Jaya terpaksa membatalkan hajatan keluarga. Meski tenda dan ribuan undangan sudah disebar, guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Di Kabupaten Musi Banyuasin, sejauh ini dua pasien dalam pengawasan dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Musi Banyuasin sejak selasa malam. Tiga hari menjelang hajatan keluarga, kediaman Ibu Damri di Kecamatan Tunggal Jaya Musi Banyuasin sudah mempersiapkan untuk hajatan cucunya. Namun hajatan tersebut terpaksa mereka batalkan. Meski perlengkapan seperti tenda dan ribuan undangan sudah disebar, namun tuan rumah mengurungkan niatnya berkumpul dengan keluarga dan kerabat di sekitar desa guna mengantisipasi dan memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Musi Banyuasin. Sejak diperlakukan aturan pemerintah, larangan kegiatan berkumpul. Ketua Komisi 1 DPRD Musi Banyuasin, Edi Herianto, bersama Polsek Tunggal Jaya dan Pemerintah Kecamatan, terus mensosialisasikan untuk peningkatan kuas paraan terhadap penyebaran virus corona. Ya mungkin Bapak bisa saksikan bahwa kita sudah melakukan baik persiapan-persiapan. Tapi karena memang ini adalah kewajiban saya sebagai anggota DPR, terpaksa saya juga harus mengingatkan kepada orang tua saya agar untuk membatalkan kegiatan tersebut. Baru berjumlah sampai tadi malam itu keempat orang. Cuman masih dalam pengawasan, jadi belum, belum ada. Oh, corona bukan belum, yang positif juga belum ada, tapi kita awasi dulu. Karena mereka punya gejala yang kita tetapkan sesuai dengan aguran dari pemerintah pesat, dengan kes, ada gejala demam, ada batuk, ada nyari pengorokan, ada sampai sesuai. Hasil pengecekan tim dokter RSUD Sekayu, pasien mengalami penyakit dalam, dan keduanya baru pulang dari kota Jakarta dan Bandung. Keduanya dalam perawatan intensif tim medis RSUD kota Sekayu Moba. Dari Musi Wanyu Asin, Edil Stari, Ainyus Pelaporkan.